Pagi-pagi ampien Selamat hari Jumat-Jumat penuh dengan berkah Semoga kita semua selalu diberkahi dan selalu diberikan kesehatan Amin, 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 Ya Allah Amin, Amin, Yang Rabbal Alamin Yang sakit hati, hatinya bisa disembuhkan Yang belum punya pasangan, bisa segera mendapatkan pasangan Yang sedang jatuh cinta, semakin jatuh cinta Semoga segera ke Flaminan Habis ini langsung dijemput sama pacarnya Kita doakan ya Hari ini habis live pagi-pagi Ambiar King Nasar mau jalan-jalan sama pacarnya Betul sekali Memakai bus private Yang di dalamnya ada tempat tidur Ada oh sebuahnya Jalan nengendi say Arap kerja say Aduh udah dia Pokoknya yang kerja semua diberikan kelancar Ya rezekinya terbuka lebar Amin, Amin Kita akan langsung ketemu sama bintang tamu kita yang pertama Guys, bintang tamu kita yang pertama tau gak? Siapa sih? Bia-bia adalah laki-laki yang bisa membuat para perempuan bergetar Bergetar apanya yang bergetar? Yang bisa bergetar Karena temanya apa? Temanya ini adalah memang netizen maha benar Karena beberapa waktu yang lalu juga dia sempat dikomentarin segala macem Nah kalau yang sekarang komentarnya barangkali komentar bagus Kemudian komentar netizen Karena katanya dia lagi deket dengan seseorang juga Gitu ya Siapa sih sebenarnya-sebenarnya? Coba ceritakan dong kepadaku Nah kita tanyain langsung ya Kita akan langsung panggilkan Ini dia seorang laki-laki dengan badan yang six-pack Dan kabarnya sedang deket dengan seseorang Siapakah dia? Ini dia Richard Carl Terima kasih telah menonton! Saya begitu berdiri sebelah Richard Carl Berasa kayak majikan sama pembantunya Kenapa begitu Ki? Segini banget gue pendek Tapi kalau Coba kalau Karen Aku bagaikan dedeknya Coba kalau ini Aduh Sama tantenya Ya Kok gitu? Aku tidak mau digituin Aku mau digendongin Lu gak bisa Coba-coba sebelahnya sama Lurian Selanjutnya? Sama security Gila Udah jihijit Tinggi banget Tinggi berapa sih Richard Carl? Tinggi banget Terima kasih Terima kasih Terima kasih 100 berapa? 91 111 122 Wow Oke oke 111 Richard Carl Kami semua disini mau mengucapkan Terima kasih Terima kasih Richard yang udah dateng ya Aduh Sedang banget ya Kalau Richard dateng ya Aduh Sudah keren banget ya Bapaknya dari Richard Eh gitu Kita seneng sih lo dateng kesini ya Cuman ini menjawab pertanyaan netizen dan juga sobat ambil di rumah Katanya Richard Carl sekarang sedang dekat dengan seseorang Siapa itu? Oke we go Mulai sekarang Jangan dijawab kita lihat dulu siapa orang tersebut Kita punya tangan Duduk apa berdiri guys Guys Lihat Dewi udah maju duluan tuh Duduknya disini Biasanya disini Akhirnya juga bisa maju Katanya gue selalu disini Ah si kakak mau gitu Gak ada lu yang maju-maju duluan Beliran dia Udah dulu dia langsung nyobit Richard apa kabar Apa kabar Richard Senang sekali Richard ada disini ya Iya ya ampun Setelah sekian lama Berapa tahun King kita King Minta jadwalnya King Dari tahun 67 67 ya 67 67 Richard Carl Agak sibuk Jadi udah bebas sekarang Udah bebas Bebas dari mana Bebas dari siapa Tapi Richard Itu kan ada masa lalu Sekarang saatnya move on Karena yang kita denger kabar Richard Carl ini dekat Dengan seseorang Betul Yang katanya adalah usianya Lebih tua Dari kamu Enggur kamu berapa Gue kena nih Gue kena ya Siapa sih orangnya Aku juga gak tau Coba jujur aja dong Ini ibu-ibu Jujur apa Jujur saja Aku gak Karena banyak banget Yang suka sama Richard Lagi nungguin Bener gak sih Richard Carl sekarang umurnya berapa 33 Kamu 33 tahun Jadi yang kita Gak jauh beda ya sama kita King 33 kalau Asik Asik katanya Yang kita dapet kabarnya Kamu sekarang lagi deket Dengan wanita yang usianya Lebih tua dibanding kamu Bener ya Lebih tua setahun dua tahun Iya gak apa-apa Iya udah kejutan apa ya Berapa tahun Iya lebih tua kan Lebih tua kan Ketahuan kemarin kelihatan jalan Yang penting jangan rumput 40 tahun Di mal kemarin Kemal berdua gitu kelihatan Mal mana sih Mal mana daerah Kebayaran baru Bukan ibu Mal kebayaran baru di mana Sebelah apartemen lu Kemal sama mama Kasanya ke mal sama mama Sama mama Sama mama Jadi itu Mamanya udah banget ya Eh aku pikir sama auntie Jadi itu bener apa gak Sekarang lagi menjalin hubungan Lagi deket sama Yang usianya memang Lebih dewasa dibanding kamu Oke Terus Iya benar itu Betul Kayaknya enggak deh Oh enggak ya Enggak lah orang Lebih deket sama gue disini Ya itu bener kan Lebih deket Jadi sekarang kamu ada Ini gak sih Ada kepikiran Kita gak tau Kamu sekarang punya Lagi menjalin hubungan Lagi punya pasangan Belum Oh belum Ya aku lagi jomblo Lagi enjoying life Jalanin banyak Bietan Lagi sibuk Tapi dengan pasangan Enjoy life loh Iya juga enjoy life Cuman enjoy life maksudnya Lebih kebebasan Jadi aku bisa lakuin banyak Emang dulu sama pasangan yang dulu Tuh gimana Terlalu otoriter Atau kayak gimana Otoriter Otoriter Cuman kita tau kan Ada bedanya Kalau lagi hubungan Sama pacar Atau pasangan Terus Kalau single kan Let's say The feel is different Lebih bebas mau ngapa-ngapain Lebih bebas Bahasa Inggris gak apa-apa Kok kita semuanya ngerti Kita pengerti Kita pengerti Kita pengerti Kita pengerti Nggak ada translate Oke Saya akan Serti Terus apa kita berduang Nanti bahasa Inggris Perancis Jepang Italis Spanyol Karena kami mantan-mantan Pramugari Pramugara Mohon maaf salah Oh gitu Jadi sekarang lagi gak Menjalin hubungan Nama siapapun Iya Bukan karena Misalnya Masih belum bisa Apakah move on Atau trauma Dari masa lalu gitu Entah kenapa ya Siapapun itu Dengan mantan Siapapun itu Nggak ya Nggak Buat aku sih Lebih Ya Pilihan pribadi aja Lagi fokus sama Ya banyak Lagi berbisnis juga Sama keluarga Lagi fokus Ya Banyak kegiatan sendiri Solo life It's fun Ternyata emang Benar Kayak Waktunya Kayak Aku lebih kreatif Aku lebih semangat Aku lebih Kayak A different outlook Jadi kayak Lebih open minded Buat lakuin banyak Kenapa Kamu kalau deket aku Akan lebih semangat Lebih gumuh Lebih teman Tapi sebenarnya Kamu trauma nggak sih Sama masa lalu Nggak Nggak trauma Soalnya kan Masa lalu itu Kejalan yang kita semua Harus lakukan Dan kita pasti Belajar banyak juga Dan Of course Ada amazing memories juga Tapi kita kagetnya dengan Richard Kyle Kayak begini Prestasinya banyak Luar biasa Tapi katanya masih jomblo Single sampai dengan sekarang Emang tipe pasangan Atau kriteria Untuk jadi pasangan Kamu itu harus Seperti Gak ada Selalu Orang tanya kan Tipe lu apa Sebenarnya Yang pertama Buat aku sih Lebih ke hatinya orang Sifatnya orang Nanti Yang lain juga Ikut kan Betul How they look You know Yang lain juga Maksudnya Teman-teman mereka Atau What they like to do Hobbysnya Cocok nggak gitu Jadi gak ada tipe sama sekali Nggak Oke coba Yang satu ini penyanyi kita Lita Kalau Lita gimana nih Lita Lita Bangun dong Tapi beneran loh Lita masih single Lita loh bentar Bener Bener Hajar Hajar Jangan so cantik Coba dirayu Ayo Ini namanya Lita Richard Sejum dulu Buka maskera Sejum dulu Nih Nenis Lita Ini Lita Gimana Kalau Lita Kan kamu gak ada tipe Kalau ini gimana Ibu tiga anak Gimana nih Richard ini Lita Dipanggilnya Letes Letes Sayuran Apa aja ya Gapapa ya Gapapa ya Lita katanya Gapapa ya Kata pengen meluk dari tadi Kata coba lo boleh meluk Boleh ya Meluk ya Hei Siapa Eh Richard Ada yang ngefans juga sama kamu Sini kok Ini namanya Tanda ame Tanda ame Dipanggilnya emos Sepuluh aja lah Sepuluh aja lah Sepuluh aja lah Sepuluh aja lah Gimana tuh Gak bisa Gak bisa Gak boleh Gak boleh Ingat suami pun ganteng Benar Suami pun berjasa luar biasa Setiap pagi ngeblowin kan Hei denger ya guys Kita itu semakin usia Bukan cari yang tampan Atau cantik Tapi mencari yang bikin tenang Benar 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 Tadi buka masker Ngomong apa Wangi Masa Masa gini Masa gini Aku bisa contohin Iya guys Wangi Oke Richard guys Silahkan duduk lagi Kita mau kasih liat Sama-sama tampil di rumah Ini Ada foto Di balik kesuksesan Seorang Richard Kyle Siapakah Di balik kesuksesan Cowok ganteng Yang satu ini Kita kasih liat Ini siapa Richard Kyle Itu Bapak saya Ganteng ya Itu kamu yang dibawanya Iya Itu kamu apa Sablon di kaos itu Itu aku Aku pikir yang sablon Itu kamu asli ya Itu tahun 90-an Di Jakarta Tapi waktu kecil Kayak gitu Kamu tuh keliatan Asia Sekali loh Benar ya Iya Nanti udah gede Jadi mule gitu ya Benar Apa kamu warga negara mana ya Emang warga negara Australia Oh Australia Kamu berapa lama tinggal di Indonesia Atau lahir memang di Indonesia Atau di Australia Lama di dua-duanya sih Lahirnya di mana Di Australia Oh lahir di Australia Kalau Mama Ini Mama Iya Oh Mama tuh orang apa Ibu orang Sunda Dari Bandung 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 Berarti orang Sunda Iya Itu di mana Bumina Sunda Jalanias Oh jalani Oh jalani Oh jalani Oh ini dia ya Sekarang orang tua tinggalnya di mana Richard Di Bandung Di Bali Sama Bangkok Bangkok Kalau orang tua pendapatnya gimana Dengan kamu turun di dunia hiburan Mereka supportnya dalam bentuk apa Maksudnya support kayak gimana Dukungan mereka buat kamu Mereka setuju gak sih kamu terjun ke dunia Iya Support lah Dan selalu bangga juga Dan mereka kayak ya kan Kita berempat Jadi adik Satu Dua kakak juga Duda di Australia Satu di Thailand Dan Ya apa yang kita melakukan Mereka pasti support kita Oh yang di Thailand tuh cewek cowok Cewek Oh cewek ya Apakah di dunia entertain tuh cita-cita kamu salah satunya Siapa Di entertain Oh aku aja ya Cita-cita kamu juga Iya I guess Kan dari kecil Udah terjun di Apa sih Industry modeling kan Dari umur 13 Jadi udah dari situ Udah kayak Nyembangin You know Being talent Di depan kamera Banyak pengalaman juga kan Jadi udah merasa kayak Oh ya kayaknya ini Udah biasa depan kamera gitu ya Udah keseharian Karena dari umur 13 Kamu tadi cerita kamu punya bisnis Emang bisnis apa kamu sekarang Lagi jalanin Property Rumah Rumah Terus bangunin juga Kayak gedung Buat Kebetulan kita lagi cari rumah ya King ya Gimana Rumah Gimana 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 Tukar deh Lu tuh karena hari ini kenapa sih genit banget Udah Udah gue begini aja duduk sopan Peres lu Jadi ada bisnisnya bisnis property ya Iya Kalau yang bisnis apa Kalau aku juga property Rumah Enggak Ya rumah tangga Aku rusak rumah tangga orang Apa yang kamu ingat pesan-pesan orang tua untuk kamu Ya yang paling penting Melakukan semua yang baik Ya dari kecil aku merasa edukasi itu paling utama buat mereka Makanya aku sekolah dari dua di Australia Juga ambil kuliah di Australia Jadi mereka selalu percaya kita harus fokus sama ya edukasi itu yang pertama Terus setelah itu ya kebebasan kita Apa yang kita suka Apa yang kita Mau You know Mau You know Coba Atau What's our interest Hobi Mereka kayak dikasih gitu Oke jadi buat kamu dan orang tua kamu pendidikan adalah yang utama gitu ya Pendidikan nomor satu setelah itu terserah deh mau ngapain ya Richard Kyle Apa yang ingin kamu sampaikan untuk kedua orang tua kamu Siapa tau mereka lagi nonton mama kamu di Bali Dan papa kamu mungkin lagi streaming dari Bangkok Apa apa yang kamu ingin sampaikan untuk mereka berdua Oke Ya mungkin terima kasih banyak mama papa selalu menjaga ku selalu support aku Dan ya selama ini Let's say emang menjadi ya Ya saya bisa bilang contoh atau tidak contoh lebih ke Apa sih You're like idola aku gitu Keladan Aku jadi sendiri gara-gara mereka Wow So thank you so much for being my parents Richard Kyle Boleh berdiri Richard Kyle Kita punya sesuatu buat kamu Ya Ya Yang bisa mengingatkan kamu sama mama kamu Mama siapa namanya Wina Mama Wina Mama Wina Mama Wina selamat pagi Selamat pagi Ini Ketakutan apa ya Ada ketakutan gak Gak ada kan Kamu gak ada fobia gak ada ketakutan sama sekali Oke Silahkan Dibuka Barangkali kamu ingat tentang benda ini Silahkan Richard Kyle Buka Dibuka Dua-duanya Dua-duanya satu-satu dulu Happy birthday to you Apa ini Apa coba Rendang daging Rendang daging Diangkat dong rendangnya Coba Coba diangkat Rendang daging Selain ada rendang daging Coba kamu angkat lagi yang berikutnya Ada apa tuh Richard Kyle Terima kasih Wow Gado-gado 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 Ada yang mau makan Abang pilih yang mana Yang ini Atau yang ini Coba kamu ada cerita apa sih Dengan rendang dan gado-gado Richard Kyle Ya kan dari kecil mama selalu bikin Rendang daging Buat keluarga Apalagi Masakan dia emang Enak banget Sampai kayak banyak temen Dari sekolah juga Selalu bilang Please dong Dimasak lagi Aku mau ke rumah kamu Aku mau makan rendang daging gitu Jadi sampai kayak terkenal Temen-temen gitu Semuanya bisa Coba diangkat Ini rendang Bikinan siapa Coba kamu pasti bisa Nasi juga gimana Ayo kakak Ini rendangnya Selain rendang daging Di dalamnya ada jengkol ya Richard Ya kita pengen lihat Oh ada jengkol Iya di Oh jadi kamu di Australia Suka masak gado-gado Sama rendang daging gitu ya Dimana pun di Indonesia juga Sok Richard dituang Richard gado-gado Cobain coba Oh silahkan dari pagi-pagi Ambiar buat Richard Supaya terus inget sama Mamanya ini Itu rendang ibu Kalio Ini Gado-gado cenok Gimana saya Gimana saya Kok asem banget Asem Asem Gado-gadonya 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 Kenapa Coba ini gado-gado Buatan Enggak ini gak main-main Gak main-main Gak main-main Eh kita gak main-main Emang kita apaan nih main-main ini Masak sih kita dimain-main ini Gak main-main Gak main-main Oke Guras Silahkan Gado-gado untuk Richard Cal dari pagi-pagi Ambiar Gak main-main Gak main-main Gak main-main Coba Sebentar Jangan nyuapin orang yang ada pasangan Karen Dari tadi Karen nyubitin saya Saya tuh sangat memahami apa yang Karen mau Gue sahabat lu Suapin saya Tolong Richard Bantur sahabat saya supaya dia happy Ayo Richard Ayo Richard Serius Yes Coba Kita mau liat Richard Cal Karena soalnya dari kemarin tuh Karen Delano Siapa bintang tamunya besok? Richard Kamp Wow, dia bilang gitu Hati-hati bibirnya ada fillernya Oh my God Hadirin dan keminsal Mari kita Wah, selamat banget tuh Pak Sekarang Delano ya Dan gue gak mau ngerepotin dia, Shay Oke, bukan somat ambil Nanti kita bakal balik lagi tetap di Pagi-Pagi ambil Terima kasih Info lebih lanjut Klik insertlife.com Slash Lomba Video Transmedia